Halo kenalin, nama gue Robet, biasa dipanggil Obed. Kali ini, gue mau share pengalaman gue mengendarai si roda 2. Gak penting ya bahasanya. Tapi gue pengen kalian komen pengalaman pertama kali jatuh dari motor. Dan sama siapa? Karena bagi gue itu momen paling berkesan. Awalnya gue bekerja sebagai desainer grafis di salah satu I.O. di Jakarta. Ya, kalian tau kan I.O. itu apaan? Nah, awal gue kerja di I.O. Setiap berangkat ke kantor, gue selalu naik turun deh. Nah, kantor gue tuh di daerah Rowamangun. Ya, kalau anak timur mah pasti tau lah ya daerah situ ke situ. Eh, by the way, masih ada gak ya? Berhubung gue lahir dari kalangan orang yang biasa-biasa aja, alias mediocre and friend. Jadi, ortu gue bisa dibilang gak sanggup buat beliin anak-anak yang barang. Jangan kan mobil. Motor aja gak bisa. Maaf ya, kalau agak cursel. Namanya juga human, bos. Orasambat, oralos. Nah, maka dan itu, dengan berbekal dengkul, gue akhirnya bekerja di perusahaan I.O. Dan gaji pertama gue kurang lebih 1,2 juta. Bulan pertama gue dapet tuh gaji, langsung gue pake buat tempat tempat gue, buat kebutuhan sehari-hari. Terus disanya, hmm, gue pake buat tipik motor second. Gak apa-apa second aja dulu. Nanti tipis-tipis beli yang yahut. Berbekal motor second tanpa sim. Murni kaget gue beli motor. Tapi di dalam otak gue, ya elah, daripada naik bus turun bus, kapan sampenya? Oh, kok juga mahal. Mana nutup gaji bulanan gue? Jelas mending naik motor lah. Eits, jolek dulu Pemprov KKI. Is ya panis, lewat coba baik-baik kok. Karena ini kendaraan pertama gue, jadi ini motor gue sayang banget. Bisa gue pake pacaran, jadi pre-over, sambil menatang pindahnya malam di ibu kota. Yahduh. Terus kelebihan nih motor, bisa mobile kemana-mana. Jadi yang awalnya gue tiap hari cuma bolak-balik kerja kuduk ke rumah, karena hemat ongkos transport, eh sekarang, schedule-nya berubah. Dari rumah ke kantor. Balik kantor, janjian sama cewek. Terus gue antar pulang sambil makan naskor. Baru deh pulang ke rumah. Wah, jadu banget. Bisa dibilang ini moment terindah dalam hidup gue. Karena dengan adanya motor, ruang geraknya jatuh terbatas. Ajaib. Sampai suatu hari, gue mesti pergi ke kantor pas hari libur. Gimbelin dong. Tapi, ya wes lah. Rapopo. Demi duit. By the way, waktu itu tuh hari Sabtu. Karena ada persiapan buat ada event. Oh iya. Lupa ngasih tau. Gue tinggal dipuncit. Jadi kalau kerawa bangun, gue lewat kasab langka tebet-tebet. Di saat gue asik-asik lagi nyetir ini motor di playover tebet. Dengan kecepatan 50 km per jam. Eh, pas turunan, tiba-tiba ada motor yang nyalip gue dari kanan. Nah, masalahnya dia bawa bambu yang panjang. Nyangkutlah di stang gue. Alhasil, untuk pertama kalinya dengan motor second kesayangan gue, gue jatuh nyesep. Yatunya sih, lumayan keren. Secara, ini palanya rosot di aspal. Untungnya gue pake helm full face. Kalau enggak, apa jadinya ini muka tompurus gue? Pas gue bangun, orang-orang pada nolongin gue. Dan ya, standar SOP orang-orang kalau ada kecelakaan lah. Pasti pada bingung penyebab kenapa gue jatuh. Dalam pikiran gue, eh si anjing udah tau naik motor, bau bambu, segala nyalip tanpa permisi. Bikin gue nyungsep, mana tanggap berhenti lagi. Asli, rasanya pengen gue kejar. Gue nyungsepin balik tuh orang. Kalau perlu, gue kejar pake uperdanya krisban di kot. Biar tau rasa. Mana jaket jeans bilang gue robek, celana robek. Secara fisik sih, gue ngerasa be aja. Palingan cuma lecet-lecet sama lebam doang. Akhirnya gue diriin tuh motor. Terus gue engkol. Eh, gak mau nyala. Kata bapak-bapak yang di deket gue. Itu matung gue aja dulu, biar bensinya turun. Akhirnya, mau gak mau gue batal ke kantor. Gue mau ke rumah temen gue aja, yang deket ini. Ya, numpang rebahan lah. Singkat cerita, gue udah jalan lagi otw rumah temen gue. Nah, yang anehnya tuh, pas di jalan baru, berasa setangnya gak enak. Eh, si kampret. Tiba-tiba, ban gue kempes depan belakang dong. Pernah gak sih kalian? Abis jatuh, banyak kempes. Asli nih, Dewi Fortuna kayaknya lagi gak berpihak pada gue. Apa gue doang yang sampai sekarang sesial itu di jalan? Apakah ada yang ngalami kejadian yang sama? Terus, pas udah sampai di tempat temen gue, gue sih jujur, gue gak ngerasa gak apa. Eh, pas udah balik di rumah, semuanya gue ceritain ke emak gue. Abis itu, diurutin deh, biar enak. Dan lo tau gak gimana hasilnya? Besokannya, badan gue mau copot. Tangan ke seleo, kayak di printer John Sena. Kaki pegel, kayak digelondotin suker ngesot. Ini pala puyeng. Mana pundak berat, kayak ngendong tujul. Pokoknya sebadan-badan gue gak enak. Asli, kalau lo liat di CCTV orang jatuh dari motor, terus langsung berdiri lagi gak kenapa-napa, coba aja besoknya. Orang itu bakal langis kesakitan. Inti dari cerita gue sebenarnya adalah, kalau kalian naik motor, jangan pernah gak pake helm. Karena itu batok yang bakal nyelamati nyawa lo. Bagi emak-emak yang baru belajar naik motor, hati-hati. Gue tau surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi please, jangan bawa-bawa ke surga dulu ya, Mak. Masih pengen hidup. Gue aja yang masih gesit gini, kesetang-kesenggol dikit, nyungsep. Gimana yang gak bagus refleksnya? Bagi lo yang suka bawa barang panjang, terus ngembut. Sini, ribut ya sama gue. Hai sobat gue punya cerita. Kalian tau kan, tenaga dan waktu yang didedikasikan untuk channel kita ini? Kalian bisa berkontribusi loh dalam pembuatan konten kita. Caranya mudah. Kalian bisa support finansial kami dengan memberikan sumbangan diri di bawah ini. Karena setiap support dari kalian adalah bentuk apresiasi kepada kita. Terima kasih. Sekian dari cerita gue yang sangat gak penting-penting amat. Kalau kalian punya cerita yang menarik dan unik, silahkan kirim ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa klik Dan subscribe channel gue yang punya cerita.